5 Fakta Putri Tanjung yang memulai bisnis sejak usia 15 tahun Pengusaha muda dan putri dari Khairul Tanjung, Putri Tanjung mendadak ramai dibicarakan di Twitter. Semua bermula dari tweet at Dana Ferdianto yang membagikan kutipan motivasi dari Putri Tanjung untuk berani mengambil risiko. Bukan itu saja, beberapa tweet lain yang menyinggung soal resiko keuntungan tinggi putri sebagai anak dari pengusaha sukses, Khairul Tanjung juga ramai di Twitter. Termasuk soal pengakuan putri Tanjung yang pernah rugi hingga 800 juta rupiah, tapi hanya merasa sedih dan mengurung diri di kamar selama 2-3 hari ikut menjadi sorotan netizen. Terlepas dari berbagai komentar negatif yang ditujukan pada putri di Twitter karena pernyataan tersebut, Putri pernah mengakui dia memang memiliki hak istimewa sebagai anak pengusaha sukses. Tapi bagaimana dia sampai ada di titik seperti sekarang, yuk simak pengakuannya. Dididik keras sejak kecil, putri pernah mengakui sejak kecil orang tuanya mengajarkan dia untuk berjuang sendiri. Buang jajannya saat masih sekolah hanya diberikan setengah dibanding teman-teman lainnya. Untuk bisa menutupi kekurangan itu, akhirnya mau tidak mau putri harus bisa memutar otak untuk menghasilkan uang. Semua orang bisa kaya, asal. Menurut putri, ayahnya pernah mengatakan semua orang bisa menjadi kaya, tanpa memandang status, jenis kelamin atau usia. Namun semua tergantung pada niat dan kemauan masing-masing orang. Sementara itu, menurut putri, penting bagi orang untuk berani memulai dan tidak takut bermimpi setinggi mungkin. Dan jangan enggak mau susah. Karena menurut gue enggak ada yang instan, semua ada prosesnya, nikmati prosesnya dan lo belajar dari proses itu, ucap putri. Dan prosesnya emang susah, tapi nantinya akan worth it kok at the end, sambungnya. Memulai bisnis tanpa sponsor orang tua Meskipun memiliki orang tua kaya, putri ternyata memulai usaha pertamanya tanpa sponsor dari orang tua. Hal ini karena orang tuanya mendidik putri untuk mandiri dan bahkan melarangnya mencari sponsor dari perusahaan milik orang tua. Ketika membuat event pertamanya di tahun 2014, putri berjuang sendiri mencari sponsor di usia 15 tahun. Dia pernah merasakan ditolak, diabaikan ketika mencari sponsor karena idenya yang tak biasa. Hanya saja penolakan-penolakan itu yang kemudian dijadikan putri semangat untuk membuktikan diri dia bisa berdiri tanpa sponsor orang tua. Resiko keuntungan dan resiko kerugian adalah tanggung jawab besar. Menjadi anak dari seorang pengusaha besar membuat putri merasakan adanya tekanan besar sejak kecil. Di usia 15 tahun, dia sudah mulai merasa tidak percaya diri karena pandangan orang-orang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!